Oke, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu support channel ini guys dengan cara klik like dan share video ini ya guys ya. Oke, jadi sesuai judul dan thumbnail guys, di video kali ini gue mau bahas update-an terbaru modul gaming non-root ambat tweak versi 9.3 gaming version. Untuk developer dari modulnya adalah Bang Lee ya guys ya. Buat fitur-fitur atau kegunaan dari modulnya guys, kalian bisa baca aja sendiri guys di screenshot-an ini buat full fitur dari modulnya. Dan buat kalian yang mau coba modulnya, untuk link downloadnya kalian bisa cek aja guys, ada di kolom komentar video ini. Oke, kalau udah nggak usah lama-lama lagi ya guys ya, langsung aja kita ke tutorial pemasangan modulnya. Let's go! Oke, disini langsung aja ya guys ya, kita ke tutorial pemasangan modulnya. Jadi disini kalau kalian udah download buat bahan zip modulnya ya guys ya, langsung aja kalian ekstrak aja guys, buat bahan zip modulnya. Oke, selanjutnya disini buat folder hasil ekstraknya, kalian bisa potong atau kalian salin ke luar folder ya guys ya, ke memori perangkat guys. Kalian paste aja buat foldernya ke sini. Oke, disini kalian cari aja buat nama foldernya itu ambat tweak underscore atau strip n ya guys ya, yang ini guys. Oke, selanjutnya disini kalian masuk aja ke dalam foldernya. Dan disini seperti biasa ya guys ya, buat kalian yang udah paham untuk cara pemasangan modul non-root, kalian nggak perlu nonton tutorial pemasangannya ini lagi ya guys ya. Tutorial ini tuh khusus buat kalian yang belum ngerti aja, jadi kalian bisa simak baik-baik ya guys ya, untuk cara pasang modulnya guys. Oke, selanjutnya disini kalian buka aja guys, buat file txt, command dan fitur ya guys ya, yang ini. Jadi disini ya guys ya, di dalam file txt ini tuh kalian bisa baca-baca untuk fitur-fitur dari modulnya dan juga kalian bisa salin ya guys ya, untuk command ya guys. Command install ataupun command uninstallnya. Oke, disini ya guys ya, untuk pemasangan modulnya itu hanya support menggunakan aplikasi command aja ya guys ya, seperti biasa guys. Kalian hanya bisa menggunakan aplikasi briefon atau aplikasi LADB aja, buat pasang modulnya ya guys ya, jadi seperti itu guys. Oke, disini langsung aja kalian salin ya guys ya, untuk command installnya itu ada di bagian bawah guys, nah yang ini ya guys ya. Langsung aja kalian salin atau kalian copy ya guys ya, untuk command installnya. Kalau yang bawah ya guys ya, yang ini, nah yang ini tuh adalah command uninstallnya guys, atau untuk hapus modulnya. Kalau kalian mau hapus modulnya dari HP kalian. Kalau udah selesai kalian pasang command uninstallnya, kalian bisa reboot atau nyalakan ulang HP kalian ya guys ya. Oke, disini kalau kalian udah salin buat command installnya, kalian bisa keluar aja ke homescreen HP kalian dan kalian buka aplikasi briefon atau LADB kalian. Dan disini kalau kalian menggunakan briefon ya guys ya, langsung aja kalian masuk ke exe command dan kalian tinggal paste aja buat command installnya ke sini guys. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini, kalian tinggal klik aja tombol kirim ini ya guys ya, buat proses pemasangan modulnya. Dan kalian tinggal tunggu aja guys, sampai proses pemasangan modulnya selesai guys ya. Oke, jadi seperti itu guys. Oke, jadi disini buat proses pemasangan modulnya udah selesai guys ya. Untuk tampilannya, kalau udah selesai tampilannya itu seperti ini guys, di aplikasi briefonnya. Oke, kalau udah seperti ini, udah selesai. Kalian tinggal langsung aja ya guys ya, uji tes performa HP kalian guys, buat bermain game. Kalian tinggal coba dan buktiin aja sendiri ya guys ya, di HP kalian masing-masing, buat uji tes performa untuk bermain game ya guys ya. Seperti biasa, kalau kalian udah coba modulnya, buat hasilnya kalian bisa kasih komentar kalian di kolom komentar video ini guys. Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Oke, mungkin segitu aja guys buat video kali ini. Jadi buat kalian yang mau coba atau mau download ya guys ya, buat update-an terbaru modul gaming non-road Ambat Week versi 9.3 ya guys ya, dari Bang Lee. Kalian bisa download untuk link-nya, kalian bisa cek aja ada di kolom komentar video ini guys. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih guys, see you. Bye.